musik 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 wah, kenapa dia speed up? kok dia speed up gitu ya? iya biar ngelewatin oh biar nggak ngeberatin gitu ya? kok ngebut banget ya? heee, tuh cepet lah hahaha cepet banget jadi ride-nya ini bakal sekitar 15 menit one way dan kita pergi bolak balik jadi it's time to enjoy the view liat-liat aja ngadem karena ini bener-bener super hijau banget view-nya iya dan karena bermun cuma kita doang ya di sini kita masih sepi sih, semua cable car ini empty so far iya, semua cable carnya nggak ada isi kita kayak lagi di dalam mainan kita private cable car musik 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 kayak taman-taman apa kayak hutan-hutan yang di film-film gitu spirul skrom pohon-pohonnya unik-unik banget ya daunnya nih kayak yang di lukisen Cina gitu wing... ada yang sebut keatas whoa адeng lihat pokonnya kok kurus-kurus modelnya begitu ya bener-bener kayak yang di painting orang dinosaur Muhammad orang dinosaur iya Mereka kelihatan seperti bunga, tapi mereka bukan bunga bunga. Wuuuuh, bootlet! Huh, it's my home. Ketutupan bun-bun, tapi ini hutannya kayak hutan yang di film Midsommar. Tuh, ada gituan itu apa? Air gitu kan? Kepulangan. Kayak di Midsommar. Ini Padi Nabi Adam. Padi Nabi Adam. Apa, 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 apa. Lihat ada bakinya ya. Hah? Bawah kaki siapa ya? Ketutupan kaya sama-sama. Ketutupan kaya sama-sama. Keren. 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 Oke, setelah sampai di atas, kita naik tangga dikit buat masuk ke Monastery. Haaah, aduh. Wah, bagus juga. Tepatnya besar ya? Haaah. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Ada tiga main temple? 24, I don't know. Oke. Eh, ada bunyi apa itu? That's what that's at. Can you look at? devast this video. ostensical MitjAME Ada juga yang kayak gini Keren banget nih view-nya Restrictive Peliburan kesini tuh rasanya tepat banget ya Buat mamah-mamah Yang suka foto sama bunga gitu Bener gak? Karena Dalat the city of flowers Dan emang semua garden-gardennya so far ini Walaupun kalian bukan buddhist atau apa Emang keren banget sih Tata desainnya Kan siapapun bisa mengagumi Kayak both of us tuh gak religious Maybe only me yang a little bit spiritual Tapi ya definitely not religious Jadi kalo kesini tuh berasa banget gitu loh Suasana spiritualnya gitu Zen banget, relaxing banget aja sih Kayak cara mata-nata semuanya itu kayak Intensional ya sayang? Dirawat banget sih Semuanya tuh Semua bunga-bunganya Semua shrub-shrubnya Itu bersih dan Sehat Sehat Dan udah tua-tua banget ya sayang Kayaknya si bonsai-bonsainya tuh ya ampun Sampai udah kayak gitu bentuknya Tempat budidaya ikan sesuatu ya Soalnya kalo ngeliat desainnya tuh ada ikan yang Sampai jumpa Sampai jumpa Sam yo Yo hmm ini fresh garden ha 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 cilap botol Bisa jadi Bisa jadi Buat tangkap ikan Kayaknya ini tambak ikan deh Bisa jadi, mungkin dia biar Apa namanya? Tapi emangnya boleh makan ikan Biar bongknya sob Itu dia hidup tuh Lihat gak? Mereka dikarenya cuma buat ini aja ya? Mereka mungkin bukan vegetarian Mereka pasti vegetarian Nanti kita cari tau ya Gila ini keren banget Bagus kayak This series of plants Keliatan kayak grup of girls Kembar, warna-warni Cute gitu Rasanya gue pernah ngeliat tanaman kayak gini Ini di Indonesia Cuman Ini kok daunnya bisa pink Ini daun kan Jadi menyerupai bulu Ini daun loh Lihat tuh Nyambung Batangnya Lihat gak? Misalnya ada yang Punin Punin Hmm? Gak ngerti Gimana caranya Gak ngerti Gimana caranya Very puci Oh iya Eh, mander-mander Wow Wow Kayak tangga ya Keren Keren Grapes Gapes 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 Dan selamat menikmati Terima kasih 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 Cheese pie Terima kasih 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 Keren Terima kasih 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 senang gak? senang, ini dari kemarin gue nyariin yang kaya, tipe biatang kaya gini walaupun bukan ini yang gue makan, yang di US, namanya Hai Kimi Giano dia mie kuning, tapi ini pake bibun, tapi ini enak juga ini gue nambah juga bisa sih itu sama cabainya? hmm, ha? gue coba dulu sambal kambal disini juga selalu dapetnya minyak dunia kan? ada juga sih yang cabai raget tapi gak ada yang cokok gitu kalau makan eh ada sih, ada gak ya? iya cabai cokok kayaknya eh, udah sesuai ada-ada asam sebenernya iya, gue juga gak tau nih, asamnya semua dateng kembali-mari si asamannya enak gak ya? hmm? si asamannya gue sih gak boleh tadi saya cek wajib ya kak yaudah guys, kalo gitu kita makan dulu terus kita berarti besok sih udah gak terlalu banyak keliatan kita langsung pergi ke Ho Chi Minh ya? tapi si you, besok kita maka naik bus lagi ke Ho Chi Minh, tapi perjalanannya 4 atau 5 jam 5 jam-an mungkin ya? 5 jam-an ya? kita naik jam 6 jam ya? oke gudang watch us talk halo halo oke halo gengs, jadi kita abis ngobrol-ngobrol sama host kita iya, kita tadi abis balik dari jalan-jalan terus host kita, Molly mau kasih, apa namanya, kamu mau minum alpukat gak? mau makan alpukat gak? terus Bianca, of course mom mom jadi dia, kita dibuatin alpukatnya dikasih durian katanya ya? iya udah coba aja udah coba belum? belum gua takut hmm, enak banget enak loh alpukat dikasih durian ada rasa duriannya sih i don't know what's going to say, tapi enak ya enak gak? dikasih susu juga ya? berarti durian sebenernya enak cuma Budi aja takut kamu berikan suhu condensi untuk ini? kamu berikan suhu? suhu enak, susu juga oke pastinya jadi kayak pisang sumpah hmm ini cukup 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 baik dari dia orang ya? saya mau lebih gak? gua kayaknya seperti ini boleh ini kita rekomen banget sih kalo misalnya kalian kebaulok ya untuk stay disini karena dia tuh aturin juga driver kita bus kita kita jalan-jalan kemana dia bener-bener kayak tau banget lah harus kemana aja disini tempatnya juga asri tapi kalo misalnya kalian mau travel ke balok juga jangan expect kemewahan yang kayak di Jakarta gitu karena disini emang apa-apa tuh sederhana ya sayang ini lebih kayak vibe-nya kayak retreat-retreat kalo di bogor gitu deh iya kebogor-bogor gitu loh rasanya tapi overall worth it banget ya karena ya atentif banget sih host kita ini dia baik banget atentif banget gitu guys jadi tuh kita juga dikasih teh sama dia katanya ini tuh from your parents right? your parents garden ya jadi orang tuanya si host kita nih Molly punya emm apa sih? tea plantation gitu orang tuanya tea garden tea garden gitu jadi that's why kebetulan suaminya juga suka hobi teh gitu nah ini teh yang dia kasih kita dia bilang sebenernya bukan ulong cuman baunya itu coba kita cium ini baunya yang kayak coklat kayak kalo misalnya kalian pernah minum ada beberapa tuh brand yang bikin teh rasa coklat itu tuh kayak gini gua rasa sebenernya itu ini sih cuman dia sebutnya rasa coklat gua ga sabar mau brew ini tapi gua ga rasa ini rasanya kayak black tea sih sebenernya ya terus kita gini kan eh udah nyalain lagi belum? udah udah so when they do this they do that can i do that Molly? or do you do it one by one? or do it at the same time? can i do that? you in the pot here the pot? okay pour water inside? ya oh gitu guys caranya slow it slow it this two right? a little a little a little tadi dia juga di gua cek-wocek gitu emang kayak kayak cuci piring nanti potnya juga maksudnya diangkat terus di buangnya dan ambil pour it out ini meja langsung drain kebawah dia ada bolong-bolongnya iya kita buang eh shaking oke pake tangannya aja deh jadi katanya.. ah iya hahaha jadi katanya harus gentle tapi gua ga bisa gentle gitu katanya gerakan tangannya harus elegan kayak nari harus elegan kayak dancing gitu loh lu tau kawan lu kayak 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 dancing dia kayak like dancing gila ga lelok nepanya di gua ini ya kayak spoutnya duh ni aku kan dan mau lelok lelok jangan lelok lu kayak dia kalo lelok jadi gua jadi aku pukulnya jadi aku masukkan sedikit air di sini dan potnya di atas? ya, di atas dan di atas seperti ini? dan di sini juga? tidak, tidak dan kemudian pakai ini ini seperti ini banyak? oh, segini ternyata maunya buat segini, banyak juga ya? segini gak sih? lengkapkan dia ya? oke deh, kita taruh di sini ya kan? terus kita ini 2 menit, kan? 2 menit tidak apa-apa tidak apa-apa ya ini pertama kali kita harus pukulnya karena tehnya tidak pukulnya di sini? ya karena sekarang tehnya pukulnya dan kita ingin menjelaskan teh menjelaskan teh jadi aku pukulnya sekarang, kan? atau kita pukulnya? ya pukulnya? ya seperti ini kali pertama itu sangat cepat oh, sangat cepat ya, sangat cepat jangan dikasih dia lama-lama ya? dan lebih banyak air ya, lebih banyak air dan maksudnya banyak dan full? dan 2 menit 1-2 menit untuk do at the top at the top at the top at the first time you say that to wake the tea lip up and it look like coffee ya tehnya masih tidur masih dibangunin dulu kayak lagi bikin physics tea yang kayak di belum dulu terus nanti tehnya bakal ngedom gitu kalau dia ternyata bagusnya dicuciin dulu sekali kayak gitu ya dicuci ya bahasanya ya kayak cuci beras udah 2 menit belum nih? belum lah 2 menit, right? udah next iya saya mesti kayak iya nah, sana sudah siap putih here, right? eh kok putih warnanya? emang putih ya? ya sudah siap ya sudah siap karena ini ada yang berwarna yang berwarna jadi ini belum kuat ini belum kuat tidak kuat jadi biasanya di Indonesia tehnya sangat berwarna berwarna? ya, itu berwarna seperti yang lain seperti yang lain yang lain itu yang lain yang lain di Vietnam berwarna ya di Vietnam oh tadi dia bilangnya red 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 olong red olong ya, ketika kita ada red olong di pagoda ini merasa seperti teh yang kita punya di Indonesia yang biasa ada banyak teh yang lain tapi itu yang banyak orang mencari jajan yang ini 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 ya ini 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 di bawah oke Molly dan Budi berikan aku tidak mahu kucing oh kamu harus berikan kucing kucing kucingnya kucingnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kenapa panas? oke ini untuk saya melihat beberapa orang sebelum merasa 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 seperti ini seperti kurang rata kali ya? tidak tahu mungkin yang berikutnya berat dua kali lebih kuat jadi kita selesai ini dulu And then we make another one The water is one pot One beaker Or five to six cups Five to six cups So we just finish it first and then we try to make another one And now if you want to chat or not You pour water The second time To make it harder And the outside again also to make it hot? Or no? Or only the inside? I think it depends on her If she says that it's not hot enough She says to do it again I think just now every time Fill and then outside again Yeah Oh yeah? Siapa? Si yang tadi? Oh really? So it's up to me Here Like the first time to clean This And the first time I think it's very difficult to do that Yeah, very difficult Yeah And my husband say that If you think that it's normal It's really normal If you see that it's not hot You can make it harder So guys Katanya Intinya ritual Ngeteh Ini ya sayangnya Itu tuh ritual Kita tuh sosialisasi juga Jadi dari sini Kita bisa ngeliat nih temen-temen Kita kira-kira suka ga sama tehnya Terus menurut kita tehnya kurang panas Atau kurang dingin Itu tuh terserah si hostnya yang Ngerjain bikin tehnya Gitu kan sayang? Jadi sekarang terserah gua nih Mau dia bikin lebih panas lagi atau engga Nah ini sekarang gua matiin lu Atau mungkin Lebih kuat rasanya atau engga Tergantung orang-orang kayak gimana Dan juga kan ini Orang-orang sedang ngobrol Jadi mungkin Semua orang tuh punya preferensinya Kayak bisa kasih feedback gitu loh Kayak kira-kira Mau ga yang kayak gini Mau tambahnya gimana kurangnya Dari feelingnya si Si tea masternya Ini sih yang ngelakukan ritualnya Tea master Ini suduhan kedua ya sayangnya Ini katanya Suduhan kedua itu lebih kuat Dan semuanya Dan semuanya I think the tet is harder But the color is not harder I think the color I think the color is a bit more yellow A bit more? It's more yellow than before Ya Ini tuh ternyata bikinnya deg-degan Karena kita kan masih pelan-pelan Dan konsen Terus ini semua kan dari keramik ya Jadi tuh deg-degan gitu loh Okay Usually There are two person Stay in this position One person look like a dancer Okay Look like a dancer Just do And do not talk anything Okay I know One person is The host Okay He say Stay aside Yeah Stay beside And He's talking to everyone Make a story Or Make everybody Come to the communication Okay So the one Doing the tea Is like a performer For everyone And then there's a host Who is chatting everyone up Okay Okay So that's I think that's A very fun way to Socialize So 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 Okay Let's drink This is the second brew It's not that strong Is it strong? Is it stronger or no? I cannot tell the difference With all When you do three or four times You will feel sweet In the tongue For Yeah Now you Maybe you will feel Better But After that Sweet Sweeter I see Okay But The other keywords If You are Terrified And Thinking Everything Is discern logical Why It's High keep Ini sedikit lebih berbunyi, seperti kacau Kacau? Ya, kacau Seperti rasin Bukan rasin Seperti... Asam gitu gak sih? Gue gak bisa bedain deh Gue pikir ini sedikit kacau Ah kacau Kacau Bukan kacau, tapi kacau Mungkin kacau kemudian ketika kacau Kacau Jadi kacau Tapi ketika kacau Untuk gue kacau Lebih kacau Sedih banget Well, pertama Ya kita barusan habis belajar tea ceremony itu dari Molly Host kita Terus habis itu kita juga ngobrol-ngobrol sama dia Lumayan lama dan lumayan interesting juga sih Kita ngobrol-ngobrolnya Jadi Dia cerita sedikit tentang Suaminya dia itu Sangat tertariklah sama budaya-budaya teh ini Dia belajar sendiri tentang cara Melakukan Seremoninya itu Dan Disini tuh dia ada tea club Dia dan orang-orang lain Termasuk Pas kita ke pagoda Yang kita minum teh itu Itu temennya dia ternyata Di tea club itu Jadi Ceritanya itu Balok ini kan Terkenal sebagai produsen teh Teh itu sangat penting lah buat budaya mereka Dan tadi juga kita jalan Pas jalan-jalan ke gunungan Itu emang banyak banget Ada tea plantation Ada tea plantation Termasuk Molly ini Keluarganya juga punya Garden tea katanya Tea garden Gue juga kemarin searching-searching tentang Baolok dikit emang Dulu namanya ini Bilau dan mereka punya Brand tea sendiri namanya Bilau T Tapi pas covid kemarin Dia cerita Jadi imbasnya Covid ke Baolok ini Katanya gara-gara covid Dan banyak orang yang butuh uang Jadi banyak orang yang harus Yang punya garden Dan teh ini Dan teh ini Tanahnya dijual ke orang-orang Dari luar Baolok Dan memang bener kita tadi pas jalan-jalan tuh Kita lihat ada banyak rumah baru Yang kayak random gitu Di tengah-tengah kebun Tiba-tiba ada rumah-rumah baru Nongol-nongol gitu kan Tadinya kita kira ya oh mungkin emang ada Rumah terhila gitu ya Emang orang-orang suka bikin di Baolok aja gitu Kayak karena ini tempatnya lumayan kalem gitu kan ya Tapi ternyata itu salah satu efek samping dari saat Corona Jadi banyak orang yang harus menjual tanahnya Termasuk Plantation Tea itu Ya malah itu ceritanya Ceritanya agak sedih gitu Dia sedih karena dia merasa alam-alam Dan apalagi tempat-tempat teh Baolok ini harusnya di preserve Harusnya dipestarikan gitu Jadi orang-orang dari Tea Plantation itu Mau lebih mempromosikan pentingnya teh Makanya mereka itu bicara ke pagoda-pagoda Termasuk orang-orang di tea club itu Untuk melakukan peragaan demonstrasi itu Agar orang-orang itu lebih ngeh tentang teh Orang-orang jadi lebih tertarik tentang teh Terutama teh dari Baolok Supaya Plantation teh di Baolok bisa jalan terus Bisa jalan terus dan tidak harus merusak alam Baolok Ya jadi lumayan sedih lah Itu memang banyak terjadi hal-hal seperti itu Di sekitar Asia di Indonesia juga Memang turisme itu bagus Tapi ada plus minusnya Kalau misalnya kita harus membayarnya dengan Kayak culture yang ada itu jadi hilang gitu Dengan culture dan juga dengan alam kita Ya it's one form of gentrification gak sebenernya Karena kan jadi banyak orang yang datang dari luar kota ini Mereka bawa uang yang lebih Mereka bisa spend lebih Tapi jadinya orang-orang lokal sini lama-lama Kalau kayak gitu bisa gak Gak afford lagi gitu untuk tinggal disini Apalagi kalau misalnya Standar kehidupannya itu dinaikin sama orang-orang yang datang dari luar daerah ini Itu kan salah satu contoh gentrification ya Nah takutnya itu terjadi disini gitu Yes duit itu berharga tapi Dia cuma berharga to some extent gitu Karena duit itu gak bisa ngembalikan culture yang udah hilang Bener gak sih? Iya Tapi ya at the end of the day ya Sebenernya kita setuju banget sih Kalau misalnya kota ini kurang ke highlight ya sayang Padahal banyak hal menarik gitu Cocok sih untuk dikunjungin Kalau misalnya kalian pengen lihat lebih banyak lagi dari Vietnam Tapi bukan yang biasanya kita lihat di social media gitu Kayak emang bener-bener Ya ngelihat gitu Orang sini tuh ngapain sih gitu Apa sih aslinya yang ada dari daerah sini gitu sih Iya jadi itu aja kita ngobrol-ngobrol malam ini Berikutnya Anduweka Ho Chi Minh Berikutnya Berikutnya Ini cabai-cabai ya? Mungkin ya? Arab川 Mungkin ya Showdra Selesaian teman-teman «Hah?» Di orang tadi payung gitu Gara-gara saling sharing gitu ya Semua orang gitu Emang banget. Kayak besok lagi deh. Nggak, gue tadi kayak besok, ya lo kisi. Sampai jumpa.